Seorang perempuan di desa Senepo, Ponorogo, Jawa Timur menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh suami sirinya berinisial IA 48 tahun. Korban bernama Jasmi dibukuli menggunakan besi pada Jumat 15 Oktober 2021 di sebuah gudang di kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Setelah dianiaya dalam keadaan lemah, Jasmi sempat menelpon sang anak dan meninggal di pangkuannya. Pertengkaran yang terjadi antara IA dan Jasmi lantaran pelaku menuduh korban berselingkuh. IA kemudian mengambil sebatang besi dan memukul kepala Jasmi sebanyak tiga kali. Pukulan tersebut mengakibatkan Jasmi tersungkur dan mengalami luka berat di pelipis kiri serta bagian belakang kepala. Dikutip dari Kompas.com, Sabtu 16 Oktober 2021, dalam kondisi lemah, Jasmi menelpon sang anak untuk meminta pertolongan. Sang anak yang bernama Septia langsung menemui sang ibu di rumahnya dan terkejut saat melihat Jasmi sudah bersimbah darah. Septia langsung memangku sang ibu dan tak lama kemudian Jasmi meninggal dunia di pangkuannya. Hal itu dibenarikan oleh kasat reskrim Polrestabes Surabaya, Kompol Mirza Maulana. Sementara itu IA langsung melarikan diri menuju kampung halamannya di Kabupaten Nganjuk. Namun setelah sampai Nganjuk, ia berubah pikiran dan menyerahkan diri ke polisi. Ia langsung menuju Polsek Bagor dan mengaku telah membunuh sang istri di Rungkut, Surabaya. Ke Polsek Bagor, AKP Tommy Hermanto langsung melakukan pengecekan ke Polsek Rungkut. Kini kasus tersebut masih dalam penanganan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati